SMA Negeri 7 Bancar masih menggelar pameran dalam rangka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di alaman sekolah Nang berada di Jalan Komplek Dharma Praja, besokan Rabu 3 Mei 2023. Berbagai kreativitas pun ditampilkan mulai dari kebinekaan, kewirausahaan, wanmuatan lokal dengan melibatkan seberatan peserta didik kelas 10. SMA Negeri 7 Bancar masih menggelar pameran dalam rangka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di alaman sekolah Nang berada di Jalan Komplek Dharma Praja, Bancar Malsin Timur, besokan Rabu 3 Mei 2023. Berbagai kreativitas ditampilkan dalam pameran tersebut mulai dari kebinekaan, kewirausahaan, wanmuatan lokal dengan melibatkan seberatan peserta didik kelas 10. Kepala SMA Negeri 7 Bancar Malsin Timuran, WTOKUNI Prima TV memedahkan, ciri khas dari penerapan kurikulum merdeka, salah satunya yaitu penerapan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tujuan menggali bakat-bakat maupun kreativitas yang dimiliki peserta didik. Khususnya siswa kelas 10 ujah Timuran terlihat dalam setahun ini perkembangan bakatnya cukup baik. Mereka sudah bisa berkreasi dalam belajar berwirausaha maupun kreatif dalam pengolahan kain sastirangan. Timuran berharap peserta didik SMA Negeri 7 Bancar Malsin, Waiyah Lulus nanti, sudah memiliki modal dalam berwirausaha, kebenekaan maupun memiliki keterampilan serta memiliki kemandirian yang baik. Alhamdulillah ini kan pameran karya siswa dalam kegiatan P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum merdeka memang seperti itu. Ciri khas dari kurikulum merdeka adanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan mengangkat tiga tema yaitu ada kebimekaan, kemudian muatan lokal, lalu kewirausahaan. Alhamdulillah ketikanya siap semuanya hari ini. Anak-anak kelas 10 sudah menyiapkan hasil karya mereka. Jadi mempersiapkannya berapa lama ini Pak? Kalau kegiatannya memang salah satu pelajaran kegiatannya. Tapi kalau persiapan ini baru beberapa hari, marit, minggu paling lama. Menyiapkan hari ini, menyiapkan kegiatan seperti ini beberapa hari yang lalu. Ini ketua panitannya ada Pak Agung, nanti bisa tanya kepada beliau. Pak, penerapan dari kurikulum merdeka sendiri Pak sangat membantu peserta didik nggak untuk mengeluarkan bakat-bakat? Memang bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka ini adalah memberi kesempatan anak-anak betul-betul berkreasi dan menampilkan karakter merdeka. Sebagai pelajar Pancasila itu, mudah-mudahan mereka betul-betul mempunyai ciri khas yang kreatif, kemudian mandiri, berkebimekaan global dan gotong royong itu menjadi ciri khas mereka. Terkuali religius. Sementara itu, Ketua Penitia Agung Wicaksona memadahkan persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pemeran ini sekitar seminggu. Dalam pemeran ini, peserta didik banyak menampilkan kreativitas di bidang kuliner yang dibuat sendiri. Selain itu, peserta didik memasarkan pula kain sasirangan yang mereka ulah. Sampai pada proses ini, di awalnya dengan proses penjaringan tema-tema masing-masing kongkong di awal semester, kemudian mereka dibuat oleh guru pemundung masing-masing untuk mendalami tema-tema masing-masing itu, yang karifan lokal belajar sasirangan, yang kewirausahaan mereka bersih. Ini kemudian kewirausahaan temanya semuanya makanan ya, jadi mereka belajar mulai dari bahan, proses, sampai bentuk tampilan seperti ini, yang kebindekaan mereka banyak mempelajari juga makanan kebetulan di sini. Nah, sampai pada akhirnya hari ini adalah punca eksposumah, karya mereka dihabiskan. Jadi murni nih, tangan siswa semua. Iya, murni tangan siswa, ya cuman mungkin karena keterbatasan segala macam hal mungkin tidak sebeten orang profesional. Karena kita memang proses-proses belajarnya yang... Proses belajar ya, Tuan. Ada berapa kelompok keselan ini kiri-kiri? Masing-masing tema itu ada 11. 11, jadi 11 kali ini juga. Ini lebih ke apa sih mungkin pameran yang lebih ditonjolkan untuk makanan-makanannya sendiri ini? Kalau lebih ke ini bagaimana menampilkan karya siswa sih sebenarnya itu. Dengan-dengan tema yang sudah... Terima kasih.